Petugas gabungan dari Polres Jakarta, Baratan, Polsek menangkap dua orang warga sipil yang melakukan penganiayaan terhadap asisten Saiful Jamil. Polisi mengamankan barang bukti baju sweater, merah maupun helm. RP alias Uco 36 tahun dan I alias Usuk 32 tahun. Dua warga sipil yang melakukan penganiayaan terhadap asisten Saiful Jamil saat proses penangkapan kasus narkotika di Jandaan Mogot, Grogol, Petamburan, Jakarta, Barat, berhasil ditangkap Unit Raskrim, Polsek Tandung Duren. Keduanya ditangkap di kediamannya masing-masing di kawasan Pesing, Kebon Jeruk, Jakarta, Barat. Berikut barang bukti baju sweater, merah maupun dan juga helm. Kedua tersangka, RP dan I, mengaku melakukan penganiayaan lantaran emosi karena sepeda motornya ditabrak Stephen saat melarikan diri ketika diperhentikan polisi. Akibat tindakan tersebut, RP alias Uco menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya. Sekali lagi saya minta maaf kepada beberapa polisi semua, kami telah memukul driver itu. Kedua tersangka terjerat pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman lima tahun kurungan penjara. Tidak hanya RP dan I yang diamankan, polisi juga membebas tugaskan empat polisi akibat melanggar prosedur penangkapan terhadap asisten Saipul Jamil dan Saipul Jamil. Keempat polisi tersebut adalah Aib Tuha, Aib Tu ZM, dan Aib Tu AW, merupakan anggota Unit Narkoba Polsek Tambora dan Bribda ABP, anggota Polsek Kalideres. Keempat polisi ini terbukti bersalah karena tidak mencegah masyarakat menganiaya tersangka dan tidak meyakinkan kepada tersangka sebagai anggota polisi. Hasil pemeriksaan bahwa memang terbukti ketiga anggota tersebut melakukan pelanggaran prosedur. Sehingga terhadap ketiga anggota tersebut, karena terbukti melakukan pelanggaran prosedur, akan segera kami sidangkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Keempat polisi ini akan menjalani sidang kode etik profesi di Polda Mito Jaya untuk menentukan kepastian hukum. Dari Jakarta, Wita Fulgami, AINews melaporkan.